Sekarang kita belajar parabola Nah, ini Y, ini X Kalau misalnya dia bentuknya terbuka ke atas Kalau dia terbuka ke atas, dipersamaannya X warna 94 PY Kalau parabola, dia punya fokus Misalnya fokusnya di sini Fokusnya misalnya koordinatnya di 0, 4 0, di sini 4 Nah, dari sini kita bisa dapat persamaan parabolanya Jadi X kuadrat sama dengan 4 Karena P-nya 4, dikali 4 4 itu P, 0 P ini sebenarnya Berarti X kuadrat sama dengan 16 Y Dikali Nah, dari sini kita bisa cari unsur-unsurnya Misalnya puncak Puncaknya dia di mana? Dia kan di sini, di 0 Berarti dia puncaknya di O Di 0, 0 Karena jatuhnya kan di sini puncaknya Yang paling ujung di sini Gitu Ya Habis puncak Terus simetri Ya Sumbu simetri Dia Artinya sumbu simetri ini Dia adalah yang membelah dua Si kurva Sama besar Yang membelah sumbu Kurva sama besar siapa? Si Y kan? Sumbu Y Sumbu simetri ini di sumbu Y Ya Sumbu simetri ini di Y Terus X-nya 0 X sama dengan 0 Gitu Fokusnya Fokusnya Fokus di mana? Ya Fokusnya itu di F F, 0, 4 Ya Atau F 0, P Karena kan Ini dianggap P Di rumus Ya Fokusnya di 0, 4 Gitu Nah, kemudian Apa lagi? Garis direktris Ya Direktrisnya di mana? Kalau misalnya Direktrisnya di sini nih Nah Ini saya panjangin Direktris itu Kalau seandainya di sini 4 Fokusnya 4 Ya Dari puncak itu di 4 Kan puncaknya di sini Jaraknya dari puncak 4 Di sini Jarak ke sini Jarak ke sini Juatnya 4 juga Ya Ini namanya dari direktris Seandainya di sini 5 Jarak di sini 5 juga Ya Kalau di sini 4 Berarti koordinatnya ke sini Min 4 kan Ya kan Kan dia di bawah 0 Min 4 Ini direktris ini Ya Ini namanya garis direktris Berapa? Min 4 Gitu Ya Atau kalau dibikin Apa? Dibikin koordinat kan Dia Y sama dengan Min 4 kan Direktrisnya Y sama dengan Min 4 Itu namanya direktris Gitu Gitu Ya Terus Ada lagi Ya Selain namanya direktris Ada namanya Lotus Rectrum Ada namanya panjang Lotus Rectrum Ya Nah Panjang Lotus Rectrum itu 4 kalinya Dari si P P P P nya kan si 4 nih 4 kali ini dari P Ya Lotus Rectrum itu sama dengan 4 kali dari P Tapi mutlak ya Ya Kalau P nya negatif tetap positif Nah ini kan P nya 4 Berarti 4 dikali 4 Sama dengan 16 Ya Rectrum itu yang mana? Rectrum itu yang ini nih Ini ke sini nih Nah Ini namanya Rectrum Ya ini Rectrum nih Ini ke sini Dari Dari misalnya Ini A Ke B Itu Rectrum namanya Ya jaraknya Panjangnya ya Itu Rectrum Ini adalah kurva Parabola Yang persamaannya Dia menghadap ke atas Terbuka ke atas Ya Sekarang nanti kita Yang terbuka ke kanan Ya Ke kanan Kalau dia terbuka ke atas Dia positif ininya nih Ya Kalau dia terbukanya ke bawah Ini nanti dia jadi negatif Ya Sekarang kita belajar yang terbuka Ke kanan dulu Ya Sekarang yang terbuka Ke kanan Ini Y Ini X Ya Dia terbukanya ke kanan Nah Ini berarti Kalau tadi kan X kuadrat ya Sama dengan Kalau ini Y kuadrat sama dengan Ya 4P X Gitu Seandainya disini Pusatnya 3 0 Ya kan Eh pusat Fokus Ya Fokusnya 3 0 Ya Berarti Dapat nih Ya kan Kalau fokusnya 3 0 Berarti kan P nya 3 disini Kan P nya 3 Kali 3 X Ya kanan ini kan P Berarti Y kuadrat sama dengan 12 X 12 X Gitu Dari sini kita dapat nih unsur-unsurnya Ya kan Puncaknya berarti Sama kan Di O 0 0 Ya Terus Garis simetrinya Ya Kan yang ngebagi 2 Kurva ini kan Si X kan Berarti di sumbu X Terus Y nya yang 0 Ya Kemudian Fokusnya Udah dapet Fokusnya F3 0 Garis direktris Ya Garis direktris Kan yang ini Ya Kalau ini 3 Ini kan 3 kan disini Garis 3 juga Ya Kalau ini dari Puncaknya 3 Kesininya 3 Ya Berarti kan disini Min 3 kan Kalau sebelah kiri Direktrisnya Direktrisnya kan di X kan X sama dengan Min 3 Gitu Lotus Rektrum nya Lotus Rektrum Dia kan 4 kali dari P kan P nya kan 3 Ya 4 kali P 4 kali P nya kan 3 Sama dengan 12 Gitu Oke Sekarang nanti kita Lihat contohnya Ya Biar lebih paham Tentang Parabola Misalnya pertanyaannya Tentukan koordinat Fokus Ya Fokus Puncak Rubus metri Persamaan Direktris Panjang Lotus Rektrum Atau Lebar Vokal Parabola Ya Ini nama lain Direktris Rektrum Dan lukis grafik Parabola tersebut Ya Kan kalau Dari misalnya Yang ditanyakan adalah Persamaannya Y kuadrat sama dengan 16X Ya Kita kan tahu Kalau Y kuadrat sama dengan 4P X kan Ya 4P itu 16 Ya kan 4 kali P aja 16 Berarti P nya berapa 16 bagi 4 kan 4P nya Dapat Nah Dari sini kita dapat fokus Fokus F Ya Fokus itu kan Dapatnya dari P kan Fokus itu X,0 Apa X,0 Atau 0,Y Ya Atau 0,P Atau P,0 Fokus itu Untuk di Y kuadrat sama dengan 16X Lebih enak gini Ya Lebih enak gini aja Kalau dia Dia itu kan 4 Ya Atau gini deh Kalau untuk fokus F itu kan Dia X,0 Karena Gambarnya dia seperti ini Kalau saya gambar Sketsa nya Dia pasti bentuknya kan Sini nih Nah Kalau saya gambar kecil Ya Fokus itu ada disini dong Ya Berarti kan P itu di X 0,0 Gitu Ya kan Difokus 4,0 Gitu aja Ya kan Karena kan Diterbuka kesini Pasti fokusnya ada di Si X Di sumbu X Gitu ya Terus Puncaknya Puncaknya di 0,0 Di O 0,0 Ya kan Disini puncaknya Ya Terus Sumbu simetri nya Sumbu simetri nya Di sumbu Di sumbu X Di sumbu X Gitu Ya Dia ada di sumbu X Dengan Y sama dengan 0 Ya kan Y nya 0 kan disini Ya Karena sumbu simetri kan yang ngebelah Si kurva ini Jadi 2 kan Itu di X kan Yang ngebelah kurva ini kan si X Berarti sumbu X Ya Dengan Y sama dengan 0 Nah terus Persamaan direktris Dan Direktris itu kan Kebalikan dari Ini kan Cerminanya Kalau di 4 Pasti disini min 4 nih Direktris nih Ya Yang ini Nah Ini pasti min 4 nih Ya kan Direktrisnya Di garis apa nih Di garis X kan Ini kan di garis X nih Ini kan min 4 kan si X Jadi X sama dengan Min 4 Ini Persamaan direktrisnya X sama dengan min 4 Nah terus Lotus rectum nya Ya Lotus Rectum nya Nah Dia itu kan 4 kali dari P Lotus rectum itu kan panjang Dari sini-sini nih Ini Lotus rectum panjangnya Kalau P nya 4 Berarti 4 kali nya 16 P nya kan 4 Ya Sama dengan 16 Gitu Ya Nah Kalau misalnya Yang B Misalnya X kuadrat Sama dengan Min 16 Y Ya Kan Kalau X kuadrat Sama dengan 4 P Y kan Ya 4 P Y sama dengan Min 16 Berarti P Sama dengan berapa Min 16 bagi 4 kan Min 4 si P nya Ya Nah ini kan Si X kan Kurvanya di X Jadi kan Kalau kita gambar Begini Ya Ini P nya ada di Min 4 Berarti Posisinya disini dong Ya kan Ya Berarti Logikanya Kurvanya bentuknya Begini Nah Ya kan Ini fokusnya nih Ya Fokusnya berarti 0 Min 4 Ya kan Karena di Y Ya Fokusnya disini Min 4 Kalau kita gambar Ya Posisinya di Min 4 Ya Karena kan ini Y Berarti dia Si fokusnya ada di Sumbu Y Nah Sini Dapat dong kita Namanya Unsur-unsurnya apa aja Ya Misalnya Puncak Ya Puncaknya dapat di Di O kan 0 Sumbu simetri Yang ngebelah Si kurva ini menjadi Dua siapa Si iya kan Sumbu simetri Ya sumbu Y Ya kan Dengan X nya sama dengan 0 Ya kan X nya 0 kan disini Terus Fokus Fokus di 0 Min 4 Ya Terus Persamaan Direktrisnya Direktris itu kan Kalau misalnya disini Jarak dari sini Di sini 4 Ya Jarak dari sini Ke puncak 4 Berarti ke sini juga 4 kan Ya Berarti Di sini 4 nih Sama direktrisnya 4 nya dimana Di Y kan nih Ya Y sama dengan 4 Ya direktrisnya disini Di Y kan 4 Terus panjang Lotus Rectum Ya Dia kan 4 kali dari Min 4 4 kali dari P Tapi mutlak Karena P nya Min 4 Dianggap 4 Aja Positif Karena kan dia harus mutlak Sama dengan 16 Gitu Ya Nanti selanjutnya Yang Ini kan di pusatnya Di 0 0 Nanti para bolanya Di video selanjutnya Di pusat Sembarangan Ya Jadi pusatnya bisa disini Disana Ya Pokoknya Dimana-mana Ya Terima kasih